Mau melihat-lihat situasi dan kondisi ya Tanah Susi, Mekah, Hal Mekah, Romah Sekali lagi ini menjadi gambaran Kelak para penerisannya Mas Yawi ya Yang ingin melaksanakan ibadah umroh Di bulan Oktober kondisinya seperti ini ya Jadi walaupun ini masih Belum memasuki puncanya musim dingin Akan tetapi Kota Mekah Kalau kita tidak di bawahnya terik matahari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di vlog saya Mas Yawi ya Saat ini saya berada di Kota Srim Mekah Di Masjidil Haram ya Dan di video kali ini saya akan mengabarkan Tentang cuaca Kota Mekah ya Terbaru ini di bulan Oktober Masya Allah, Tabarukallah Saya berada di Masjidil Haram Mekah Tempat suci, tempat mulia Tempat yang mustajabah ya Untuk berdoa Maka dari itu sebelum saya membuat video Dari depan Masjidil Haram ini Saya doakan kalian yang menonton video ini ya Mudah-mudahan kalian berikan kesehatan Allah Dimurahkan rezekinya ya Dan dimurah Allah bisa berkunjung Tanah Suci Mekah ini Dan di video kali ini saya akan membahas Tentang cuaca Kota Mekah ya Di bulan Oktober Jadi Cuaca Kota Mekah saat ini masih berubah-rubah ya Karena di bulan Agustus kemarin Satu bulan full itu sering terjadi hujannya Bisa dikatakan musim hujannya Kota Mekah Bahkan setelah bulan Agustus karena sering hujan Gunung-gunung di Kota Mekah ditumbuhi rumputan Kemudian memasuki bulan September Kota Mekah tidak ada hujan lagi Sehingga saat ini di akhir September ini Rumputan yang ada di gunung-gunung di Kota Mekah Mati kembali ya Menguning kembali Dan saat ini memasuki bulan Oktober Gimana sih cuacanya Saat ini Kota Mekah jam 10 pagi Jam 10 pagi ini suhu derajat Kota Mekah Kisaran 38 derajat celcius ya Nanti agak siang sekitar 40-an ya Inilah cuaca Kota Mekah Dan di bulan Oktober ini Mulai awal September sampai Oktober ini Belum aja hujannya Artinya Kota Mekah dalam kondisi masih musim panas ya Musim panas walaupun ini bukan puncaknya musim panas Akan tetapi dikategorikan panas ya Artinya untuk aktivitas di siang hari seperti ini Contohnya jam 10 pagi seperti ini Kurang nyaman ya sudah panas Matahari sudah begitu terik ya Akan tetapi kita kalau aktivitas di pagi hari Di sore hari atau di malam hari Kota Mekah nyaman ya Terbilang sejuk ya Kalau di siang hari saja kurang nyaman Berbeda dengan nanti musim dingin Dan prediksi musim dingin kira-kira kapan masawi Musim dingin diperkirakan nanti sekitar bulan Desember, Januari, Februari, Maret Biasanya November sudah mulai dingin ya Saat ini bulan Oktober yang biasanya Oktober ini sering hujan Ternyata hujannya sudah maju di bulan Agustus kemarin ya Akhirnya bulan September Oktober ini belum ada hujan ya Dan disamping saya akan membahas tentang cuaca kota Mekah Saya akan membahas tentang situasi dan kondisi terbaru ya Di Tanah Suci Mekah dan Mekah Remoh Ini situasinya seperti ini ya Ini saya berada di kawasan depan pelataran Masjidil Haram Saya dari tadi dari dalam Masjidil Haram ya Ini pintu masuk kalau kita mau sholat Atau toaf di lantai 2-3 ya Nah ini di pelataran seperti ini kondisinya Tanah Suci Mekah ini menjadi gambaran Kelak para pemirsa Youtube-nya Mas Zawi ya Yang ingin melaksanakan umroh di bulan Oktober Ini kondisinya ya Jadi kalau di pagi hari tidak terlalu padat ya Tentu saja kalau kita melaksanakan umroh di dalam Agak sedikit longgar ya Tidak terlalu padat, masih nyaman ya Masih nyaman, masih enjoying ya Ini kondisinya dari depan pelataran Masjidil Haram ya Kondisi cuaca kota Mekah di pagi menjelang siang Seperti ini sudah terasa panasnya ya Karena ini belum memasuki musim Bulan Oktober ini belum memasuki musim dingin ya Biasanya sih tahun-tahun dahulu Oktober ini sudah banyak hujan Akan tetapi walau alam disoap Karena hujan sudah maju bulan Agustus Kemarin hampir satu bulan full Terjadi hujan dan banjir Kemudian September tidak ada hujan sama sekali Saat ini bulan Oktober Belum ada hujan juga ya Akan tetapi kemarin sudah terjadi mendung ya Mendung mudah-mudahan nanti Terjadi hujan ya Ini ya Tapi saat ini belum terjadi, belum ada hujan ya Sehingga bisa kategorikan Saya kategorikan di Oktober ini masih panas ya Jadi tidak perlu mengkhawatirkan Kalau yang melaksanakan umroh apa yang perlu disiap persiapkan Tidak membutuhkan pakaian-pakaian yang dingin Khususnya di Mekah, Madinah ya Tentu saja pakaian-pakaian yang mengantisipasi dingin Di pesawat saja ya Biasanya dingin ya Bawa jaket ya Di pesawat Tapi kalau untuk di Mekah ini tidak perlu khawatir Karena cuaca tergolong tidak dingin ya Berbeda nanti bulan 12 ya Satu dua itu dingin ya Sehingga walaupun kita aktivitas di siang hari seperti ini Kita harus memakai jaket Ini ya Ini kondisinya Ini di tempat Saya berada di depan pelataran Masjidil Haram ya Kondisinya seperti ini Ini di pagi hari menjelang siang Saya tepat di depan pintu utama Ini adalah pintu utama Masjidil Haram Namanya King Malik Adul Aziz Ked Ini salah satu pintu utama Masjidil Haram ya Dan di sebelah kanannya itu pintu masuk Apabila kita melaksanakan ibadah umroh Ini para teman-teman Allah di pagi hari Mengadakan aktivitas di depan Masjidil Haram Untuk persiapan sholat Ataupun persiapan melaksanakan tatsunah Ataupun umroh Ini kondisinya di pelataran seperti ini ya Kalau di sini sejuk ya Kalau tidak Di bawah terik matahari Kota Mekah saat ini sejuk ya Nyaman, sejuk Tapi kalau kita aktivitas di bawah terik matahari Tentu saja panas ya Contohnya kita ziaroh ke Jabra Maharafah sana Karena di dalam terik matahari Tentu saja panas ya Ini situasi dan kondisi di depan hotel ini ya Allah Akbar ya Ini hotel Zamzam Royal Mekah Tower ini ya Di depan ini ya Ini di dalam ini meliputi hotel- hotel bintang 5 ya Ini kondisi di depan Masjidil Haram Jadi jamaah itu mendokumentasikan seperti ini Nanti kalau melaksanakan umroh ya Jangan lupa datang ke sini ya Di depan pintu utama Masjidil Haram Kemudian mendokumentasikan foto di depan ini ya Sebagai kenang-kenangan Ini Seperti ini kondisinya ya Ini saya berada di Depan Masjidil Haram ya Masya Allah Ini tempat yang dirindukan ya Jadi Masawi aja yang tinggal di kota Mekah ya Andai saja satu minggu saja nggak ke sini Itu rasa rindu luar biasa ya Pengen ke sini ya Pengen melaksanakan sholat di Masjidil Haram Mekah Sekali lagi situasi dan kondisi ini Di depan Masjidil Haram Ini sebagai gambaran sekali lagi Kelak para tamu-tamu Allah Yang melaksanakan umroh di bulan Oktober ya Jadi tidak perlu membawa pakaian-pakaian untuk dingin ya Karena belum memasuki puncaknya musim dingin Hanya di pesawat saja Biasanya di pesawat itu kadang-kadang dingin ya Tapi di pesawat pun biasanya disiapi selimut ya Biasanya seperti itu Nah ini saya berada di Kawasan Hotel Mekah Tower ya Hotel Mekah Tower ya Ini Masjidil Haram tuh ini Allah Akbar nih ya Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah ini Allah Akbar nih ya Ini Masjidil Haram ya Ini Masjidil Haram yang lama ya Ada lagi Masjidil Haram yang pelibaran baru yang sana ya Berbeda lagi ya Karena yang Masjidil Haram yang baru di sana Lebih banyak Lebih bisa menempung ribuan jamaah Ratusan ribu jamaah Ini kondisinya ya Depannya saya di depan WC4 WC4 ini khusus untuk wanita ya Kondisinya seperti ini ya Kita mau melihat-lihat situasi dan kondisi ya Tanah Susi Mekah Al-Mukarramah Sekali lagi ini menjadi gambaran Kelak para pengerisannya Mas Yawi ya Yang ingin melaksanakan ibadah Umrah di bulan Oktober Kondisinya seperti ini ya Jadi Walaupun ini masih Belum memasuki puncaknya musim dingin Akan tetapi Mekah Kalau kita tidak di bawahnya terik matahari Sejuk ya Apalagi di si kawasan ini ya Ini sejuk ya Sore hari, malam hari, pagi hari sejuk Kecuali di siang hari Kalau kita di bawah terik matahari itu Terasa, panasnya terasa Ini kondisinya Di kawasan ini ya Antara hotel ini Hotel Jajam 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 Mekah Royal Tower Dan Mekah Mekah Tower ini ya Kalau ini Mekah Tower Dan ini Mekah Royal Clock Tower ini ya Ini di bawahnya Ini sangat nyaman sekali Untuk kita istirahat Bahkan ini Kalau menjelang waktu sholat Dipenuhi jamah Untuk melaksanakan sholat ya Sekali lagi Ini sebagai pengobat rindu ya Sekaligus Ini para calon-calon tamu Allah Yang melaksanakan Umrah di bulan Oktober Kondisinya seperti ini Kota Mekah ya Jadi di bulan Oktober ini Biasanya Banyak hujan ini Belum ada hujan Satu bulan full Bulan September Menginjak Oktober ini Belum ada hujan Kondisinya Seperti ini Ini di Kota Sijim Mekah Mekah Romah ya Masya Allah Kabarok Allah Jadi di samping kita ibadah ya Kita bisa menikmati Kemegahan Keindahan Hotel-hotel yang ada di sekitaran Masjidil Haram ya Harus kita nikmati ya Harus kita nikmati Kalau kita melaksanakan umrah Biasanya minimal 3 kali ya Maksimalnya bisa 10 kali ya Kalau kita umrah 12 hari ya Minimal 3 kali maksimalnya bisa sampai 10 kali ya Tergantung kemampuan fisik kita ya Kalau fisik kita kuat tiap hari Melaksanakan umrah tidak masalah Akan tapi kalau kemampuan fisik kita terbatas Ya kita sesuaikan dengan schedule Yang dilaksanakan oleh travel Biasanya cuma 3 kali umrah ya Satu kali untuk umrah wajib Satu kali untuk orang tua Satu kali untuk orang tua lagi ya Dua kali orang tua Satu kali untuk dirinya sendiri ya Atau lagi tambah satu kali ya Untuk dirinya sendiri Untuk menyempurnakan umrah yang pertama Seperti itu gambaran kita melaksanakan umrah Di Tanah Suci Mekah Al-Mekah Romah Ini sekali lagi kondisinya nih ya Ini di depan Masjidil Haram Mekah Al-Mekah Romah Tempat suci, tempat mulia ya Tempat mustahjabah untuk berdoa ya Kondisinya di pagi hari menjelang siang Seperti ini ya Ini kondisinya seperti ini ya Sekali lagi Tanah Suci Mekah Al-Mekah Romah Seperti ini di suasana pagi menjelang siang ya Ini sekaligus ya Sekali lagi menjadi gambaran kelak Yang melaksanakan ibadah umrah Seperti ini ya Kondisi Kota Suci Mekah Al-Mekah Romah ya Seperti ini ya Kita bergeser di depannya Hotel Mekah Tower ya Ini jamaah dari Indonesia ya Duduk-duduk disini gak masalah ya Kita duduk-duduk gak masalah Sambil menikmati keindahan Masjidil Haram Sambil melihat suasana Masjidil Haram Tidak ada larangannya disini ya Allah Akbar Nah disana yang dinamakan Masjidil Haram baru itu disana itu Di depan sana itu Yang menampung ratusan ribu jamaah Lalu ini Masjidil Haram yang lama ya Lebih pendek bangunannya Nah ini Ini kondisi di pelataran Masjidil Haram Tepatnya saya berada di depan Hotel Mekah Tower ya Ini namanya Hotel Mekah Tower ya Ini di depan ini Banyak sekali jamaah-jamaah umroh Indonesia Malaysia, Brunei Yang nyewa hotel disini ketika umroh ya Ini namanya Hotel Mekah Tower Ini kondisi Sebiar terlatarannya Masjidil Haram Mekah Mekah Romah Ini kondisinya ya Jadi Saat ini Kalau kita melaksanakan umroh Termasuk Longgar ya Apalagi kita Kalau mau mengambil Kopsainya di pagi hari seperti ini ya Sekali lagi kondisinya nih ya Oke Itulah tadi ya Secara khusus Mas Sawi membahas tentang Cuaca Kota Mekah ya Dan sekaligus Berbagai situasi Dan kondisi terbaru ya Dari Masjidil Haram Mekah Sekian tanya kali ini Mudah-mudahan bisa memberikan Uasan manfaat Para pemesan semuanya ya Tetap di kolom channel kami Dengan cara like, subscribe, dan tolong Yang akan saya mengabarkan Kabar-kabar Mekah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh